Intro Terima kasih Kiprahnya di Ibu Kota memang belum sampai 5 tahun Sejak Agustus 2018, Anis terpaksa menjalankan sendiri roda pemerintahan DKI Jakarta Sepeninggalan Sandiaga Uno wakilnya yang menjalankan diri sebagai wakil presiden di Pilpres 2019 Di balik sepak terjangnya membangun Ibu Kota Anis ternyata punya sederah catatan prestasi selama berkarir sebagai akademisi hingga politikus Nah, berikut ulasannya Rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun Anis Baswedan pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina pada 2007 Saat itu, dia yang baru berumur 38 tahun dinobatkan sebagai Rektor termuda di Indonesia Jabatannya sebagai Rektor berakhir pada tahun 2015 Saat menjabat, ia pernah mengusulkan akan membuat mata kuliah anti korupsi Menurutnya, pendidikan anti korupsi akan mampu memberantas korupsi Dengan dua bobot satuan kredit semester atau SKS Kalau separuh mahasiswa di Indonesia belajar anti korupsi Saya yakin, barisan yang gencar memberantas korupsi akan meningkat secara signifikan Begitu kata Anis di penghujung 2008 Penggagas gerakan Indonesia mengajar dan turun tangan Ketika menjabat sebagai Rektor, ia juga membuat dua gerakan sukarelawan bernama Indonesia mengajar Gerakan tersebut terinspirasi ketika ia berkuliah di Universitas Kajah Mada atau UKM Gerakan tersebut mengirim tenaga pengajar muda ke daerah-daerah yang membutuhkan tenaga pengajar Kebutuhan guru atau tenaga pengajar selalu bertambah Oleh karena itu, Indonesia mengajar akan terus mengirim pengajar muda untuk membutuhkan kebutuhan di daerah terpencil Begitu ujarnya seperti dilansir kantor berita antara Selain mengagas gerakan Indonesia mengajar pada tahun 2009 Anis juga membuat gerakan turun tangan pada tahun 2013 Turun tangan merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam kegiatan sosial politik Pernah jadi Ketua Etik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pada tahun 2013, Anis pernah ditunjuk sebagai Ketua Komite Etik di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Untuk mengusut pembacaran draft surat pemerintah penyidik atau sprindik mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Komite tersebut terdiri dari dua internal KPK Yakni Abdullah Heha Mahua dan Bambang Wijoyanto Dan tiga orang eksternal KPK Yakni Abdullah Mukhti Pajar, Tumpak Hatarongan Pangabean, dan Anis sendiri Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat per tahun 2014 Ayah empat anak itu mengawali karirnya di dunia politik dengan mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat Dia menilai konvensi yang dilakukan Partai Berlambang Mersi saat itu lebih demokratis Konvensi Demokrat lebih demokratis karena publik yang memilih Begitu kata Anis pada Januari 2014 Sejumlah nama tercatat juga mengikuti konvensi tersebut Sebut saja Ali Mashkur Musa, Dahlan Iskan, Dino Pati Jalal, Ndiartono Sutarto, Gita Wirjawan, Haryono Isman, Irman Gusman, Marzuki Ali, Pramono Edi, dan Sinyo Hari Sarundaya Ketua Jurubicara Jokowi JK dalam Pilpres 2014 Saat pemilihan Presiden 2014 Anis menerima tawaran sebagai Ketua Jurubicara Kampanye dari Kubu Jokowi JK Yang saat itu bertarung dengan Prabowo Hatta Dia saat itu beralasan ingin mendorong orang baik untuk mengelola pemerintahan Jokowi JK adalah kombinasi pasangan yang lebih berpotensi Menghadirkan kebaruan dan terbosan Begitu kata Anis saat itu Jokowi JK pun memenangi Pilpres dengan raihan lebih dari 70 juta suara Atau lebih dari 53 persen Atau Prabowo Hatta hanya mampu meraih lebih dari 62 juta suara Atau lebih dari 46 persen Ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama 20 bulan Lantas, Anis pun dimandatkan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja Jokowi JK Sejak 27 Oktober 2014 Anis menyebab selama 20 bulan Sebelum akhirnya dicopot Jokowi untuk digantikan dengan Muhajir Effendi Mengalahkan petahana dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Tiga tahun setelah dicopot Jokowi dari kursi Menterinya Anis kemudian mencoba peruntungan dengan maju sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta Saat itu, ia berpasangan dengan Sandiaga Uno Untuk bersaing dengan Agus Harimurti Yudhoyono Yang berpasangan dengan Silviana Murni Dan Basuki Cahaya Purnama Yang berpasangan dengan Jarot Saiful Hidayat Dalam putaran pertama Anis Sandiaga hanya mampu berada di posisi kedua Namun, dalam putaran kedua Mereka mampu mengalahkan Ahok Jarot Yang merupakan calon petahana saat itu Anis Sandiaga mampu meraih lebih dari 3 juta suara atau 57% Sedangkan Ahok Jarot Hanya mampu meraih lebih dari 2,3 juta suara Atau setara 42,4% Nah, itu dia sepak terjang Anis Baswedan Rektor termuda yang kini memimpin Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!